Doa dan dukungan disampaikan pemilik Susi Air Susi Puji Astuti yang terus berharap dan berdoa untuk selamatan pilot Susi Air Philips Mark Martens yang disandera kelompok KKB. Di akun Twitternya, Susi juga sempat membagikan momen-momen sang pilot dan pesawatnya yang membantu warga di Papua. Dalam unggahannya, Susi menuliskan, mohon dukungan dan doa untuk keselamatan pilot kami. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Misi penyelamatan pilot Susi Air berkeluarga negaraan Selandia Baru Philips Mark Martens terus dilakukan oleh tim gabungan TNI Polri. Untuk mendukung misi penyelamatan, pemerintah bahkan menurunkan tim negosiasi. Kapolda Papua, Matius Defakiri mengklip lokasi pilot sudah diketahui. Kalau tim negosiasi sendiri sudah mulai jalan kapan? Sudah, tadi ini buktinya kan sudah mulai jalan Pak Bupati, Pak Defkir. Kami berharap ini terus lakukan komunikasi. Seiring dengan upaya penyelamatan pilot yang dilakukan tim gabungan TNI Polri, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Selandia Baru untuk melaporkan perkembangan pencarian. Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan komunikasi dengan pemerintah Selandia Baru untuk memantau dan mengakselerasi penanganan pembebasan Sandra. Sudah delapan hari pilot Susi Air disandera oleh KKB. Penyanderaan terjadi ketika maskapai Susi Air akan mengevakuasi warga yang mendapat ancaman dari KKB. Pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan SI-9368 dibakar dan sang pilot disandera. Salmawati, Impi Kutan, Kompas TV, Indikang, Papua Tengah. Untuk pengetahui informasi terkini dari proses negosiasi pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru, Philips Mark Martens, sore ini sudah bersama dengan Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kompas Doni Charles. Selamat petang Pak Doni. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, sama-sama Pak. Ya, Kompas Doni, sejauh ini sudah berada di tahap mana untuk proses pembebasan pilot asal Selandia Baru ini? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa distrik Paro itu sebagai tempat crime skinnya, tempat kejadian perkara. Di awal kita masih kesulitan untuk menentukan bahwa pesawat ini dibakar atau terbakar, kemudian pilot ini hilang atau di Sandra. Nah, dengan adanya beberapa video yang viral, kalau kita sudah pastikan bahwa yang bersangkutan di Sandra, kemudian pesawatnya itu dibakar. Nah, kondisi ini, ini adalah tindakan pidana yang harus kita proses. Maka itu tim, tim dari Satga Samekarten, kemudian TNI Polri, juga sudah ke Paro untuk melakukan olah TKP. Dan olah TKP di sana sudah dianggap selesai kemarin, kemudian bankai pesawatnya juga sudah digeser dari runway, sehingga kondisi terakhir di Paro itu boleh dikatakan sudah bisa didarati lagi oleh pesawat. Dan, ya. Ya, Kompas Den, Doni, lalu seperti apa proses negosiasinya? Apakah ada permintaan khusus dari para penyandra agar pilot UCR ini bisa segera dibebaskan? Ya, jadi pendekatan yang kita lakukan ini adalah pendekatan soft. Ya, kita menggunakan pendekatan lunak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapulda, masih terbuka ruang-ruang komunikasi. Jadi, ruang-ruang komunikasi inilah yang kita kedepankan dengan mengutamakan keselamatan Sandra. Jadi, ini adalah operasi pencarian dan penyelamatan. Jadi, yang utama di sana bagaimana kita menempatkan keselamatan pilot ini yang prioritas. Maka itu, upaya-upaya tetap kita lakukan seperti tadi dengan mengedepankan tokoh masyarakat, pemerintah daerah di sana yang punya peluang untuk melakukan komunikasi yang intensif. Ya, apa? Apakah sudah ada komunikasi dengan pihak KKB tersebut? Dan sudah adakah hasil ataupun kesimpulan dari komunikasi yang telah dilakukan? Ya, perkembangan dari hasil komunikasi itu ada. Cuma memang ini kita harus ikuti terus. Karena itu tadi, pendekatan yang kita lakukan harus stop. Sehingga kita mempercayakan kepada tim yang bekerja di lapangan. Maka tidak bisa kita menyampaikan itu secara terbuka sekarang. Biarlah tim ini bergerak. Mudah-mudahan harapan kita bersama bisa mengembalikan Sandra ini dalam keadaan sehat. Dan seperti sedia kalah. Demikianlah. Jadi saat ini pihak kepolisian hanya menggunakan tokoh-tokoh masyarakat untuk sebagai pihak mediator atau ada pihak lainnya yang bisa ikut berpartisipasi? Ya, karena memang tidak semua punya akses untuk berkomunikasi. Dan ini yang kita manfaatkan. Karena kita tahu sejak dari hari pertama permasalahan ini muncul. Baik itu tiap Sisi Air, kemudian dari tiap kepolisian. Kita sama sekali tidak mendapatkan informasi langsung dari pihak AKB. Sehingga memang harus ada strategi-strategi lain. Dan ini sedang dijalankan. Kita berharap mudah-mudahan ini memberikan hasil yang maksimal. Oke. Lalu Kompos Doni, seperti apa saat ini kondisi pilot dari Sisi Air? Kemarin sempat beredar video, foto-foto terkait dengan pilot Sisi Air tersebut. Ya, kalau kondisi pastinya kita belum tahu. Kita berharap dengan video yang ditampilkan ini memberikan gambaran. Kita optimis bahwa dari pihak AKB pun juga punya etiket baik. Sehingga nanti ini sejalan dengan upaya kita melakukan komunikasi-komunikasi tadi. Terlihat beliau segar, sehat. Mudah-mudahan ini tetap bertahan terus. Kemudian, kalaupun ada nanti perkembangan, seandainya ada semacam permintaan. Kita berharap bahwa ada kesepakatan yang baik di sana. Sehingga pilot ini bisa kembali. Baik. Untuk tim sendiri, berapa personel yang akan diturunkan, Kompos Doni? Cukup. Tim kami sangat cukup. Gabungan TN dan Polis sangat cukup. Ada yang ditinikah dan siap diterbangkan. Kemudian juga ada beberapa personel kami yang sudah ada di beberapa tempat. Demikian, Pak. Baik. Terima kasih. Tentunya kami masih menantikan kabar baik dari hasil proses penyelamatan pilot pesawat Susi Air asal Selendia Baru. Terima kasih, Kompos Doni Charles. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.